Om Swastiastu Sematon Kembali pada hari ini Yang mengikuti Upacara Dewa Yadnil Yaitu Upacara Diodalan Di Pemerajian Gede Niki adalah Pemerajian Gede Dari Jeromangku Sabar Yang berada di Di wilayah Mataram Intinya di Pelangas Mataram Yaitu Kabupaten Oki Provinsi Sumatera Selatan Keduluan Upacara Dewa Yadnil Pada hari ini Mempergunakan Ayaban Bebangkit Tumpeng 33 Dengan Menggunakan catur Catur yang dipergunakan adalah catur sari Jadi Catur Pada saat Upacara Sari ini Mempergunakan tiga catur Yaitu di Surya Pesaksi Satu Terus Satu lagi Catur yang Ditempatkan di Banten Ayaban Tumpeng 33 Bungkul Atau Pemerajian Dan satu lagi Caturnya Juga sama Catur sari Berada di Berada di Depan Dari Sang Pemukul Ini Banten Pulau Gembal Dan juga Dengan Banten Bebangkit Jadi ini Jajan Pulau Gembal Bisa dengan rangkaian Sorohan Pulau Gembal Dan Taman Pulau Gembal Nah yang depan ini Sesayut Guru Karena Darong tiga Jadi Membuat Sesayut Guru Karena Upacara Dewiadnya Yang dilaksanakan Di depan Pelinggih Kemulan Orang tiga Jadi Pada saat Jodalan Tentu Akan dibuatkan Sesayut Guru Ini Yang lurus Di depan Adalah Daripada Sorohan Bebangkit Dan Taman Bebangkit Selain itu Juga Mempergunakan Guling Bebangkit Ini Memakai Guling Bagi Dan Memakai Gaya 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 Sama Gaya Olahannya Dari Babi Dan Di depan Sang Pemukut Pengersikannya Jangkep yaitu pengulapan raya cita durmenggale yokawan selain dengan pemersihkan jangkup juga dilengkapi dengan pedudusan alit ada kerebakase terus bantuan pedudusan ada punggung-punggung baju jiwan amartesa jiwani ini adalah rundutan daripada banten pedudusan alit dan kebetulan pacara piadalan dewi yaknya kekuput oleh sulingge ide bandite seri begawan armad usumagiri dari grio taman sari desa darmabwana kejamatan bentang loa kabupaten pokok timur provinsi sumatra selatan nah mengenai caru yang dipergunakan di utama mandala mempergunakan caru mance sana dimana caru mance sakte ditambah dengan caru bebek pelangkalung di tengah dan caru bebek bulu sikep di genian di genian atau di tengah tengah ini caru bebek bulu sikep ini adalah caru yang di utama ning mandala terus sekarang kita lihat yang di mandala atau di natar perumahan disana mempergunakan balai pengubangan berpintu 4 ini balai pengubangan yang terletak di natar perumahan balai pengubangan ini mempergunakan pintu yang 4 nah dengan caru di depan balai pengubangan itu memakai caru mance sakte nah balai pengubangan ini akan menyesuaikan dengan tingkatan besar kecilnya suatu upacara kalau tadi karena di utama mandala sudah memakai bantan catur jadi di balai pengubangan yang terletak di depan natar perumahan ini mempergunakan balai pengubangan yang berpintu 4 dengan upacara yang munggah adalah upacara ayaban tumpeng 21 bungkul yaitu mempergunakan bantan pule gembal jadi jika lo nanti upacara diwayatnya tingkatan dari ayaban tumpeng 17 sampai dengan bebangkit tanpa mempergunakan catur balai pengubungannya adalah memakai yang pintu satu jadi yang di utama mandala adalah simbol sebagai gunung yang di pengubungan ini simbol sebagai segara tetapi apabila sudah memakai catur yang di utama berarti yang di utama simbol catur es wario yang di pengubungan ini simbol daripada setanah lingis yang catur loco pale menek pecaruan di depan balai pengubungan mempergunakan caru mance sate yaitu ayam putih mulus ayam biing putih siungan ayam selam dan ayam berumbun tentu biasa ditambah dengan pengulapan putih putih selamat menikmati juga membuat daksin ringgit nanti daksin ringgit ini sebagai stana atau linggit hidup taruh selamat menikmati ini juga para pengayah ibu-ibu para penanditra tokomanku juga antusias selain juga daripada keluarga pengempon daripada pemberajaan agama ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itulah tadi selamat menikmati sedikit mengenai selamat menikmati selamat menikmati atau hal yang memang kurang pantas yang mohon haap dan akhir kata yang ucapkan parama santu om santu 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 om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati